Tuhan berikan kami ketenangan dan keberanian untuk mengubah apa yang akan saya ubah dan berikan saya kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya Kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada hati kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan si Ance sikap anti cemas Ajar kami Tuhan sehingga kami seperti si Ance yang penuh dengan sikap optimistis dan sikap kami itu tidak anti cemas Pagi Tuhan biarlah pagi ini mencerahi hati kami dengan berkat dan berkah yang ajaib luar biasa Dari engkau, haleluya Amen Pagi Bapak-Ibu soal sekalian Mungkin hari ini Bapak-Ibu soal sekalian menemui kesulitan jika lu melihat orang itu sangat menyebalkan Melihat institusi sangat menyebalkan Apa sih rahasianya sehingga kita itu jadi cemas Padahal sebetulnya mungkin secara pendidikan, secara pengalaman, secara kemampuan beradaptasi Semua masing-masing sudah mirip-mirip atau sama rata Apa yang menyebabkan kita cemas? Makanya hari ini saya memberikan tema yaitu si Ance Artinya singkatan dari sikap anti cemas Apakah sikap anti cemas itu sama dengan sabodoteing atau EGP? Emang gue pikirin Itu mirip-mirip tapi beda Bedanya dari mana? Supaya Bapak-Ibu soal silahkan mengerti perbedaannya Mari kita akan buka di dalam Matius Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-12 Begini bunyi firman Tuhan Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Pagi ini Yesus menogor pada kita dengan jelas Jika kita ingin mengubah semua keadaan Maka kita harus mempertimbangkan tindakan kita Jika perkataan kita membawa pada satu titik mereka berubah Bukan berarti mereka berubah Mungkin mereka berubah Karena misalnya Bapak-Ibu soal silahkan menjadi bos dari karyawan-karyawan Atau menjadi atasan dari kehidupan nyata Atau menjadi ayah daripada anak-anak Atau menjadi ibu daripada anak-anak Itulah yang saya katakan Sehingga menimbulkan masalah besar Kenapa saya katakan masalah besar? Karena antara kenyataan dan harapan itu selalu berbeda Bagaimana si Ancel ini bisa bekerja dengan baik? Kaedah Mas daripada Tuhan Yesus Mengatakan kepada kita Kalau kita mau merubah sesuatu Rubahlah diri kita dulu Kalau kita bisa mau memberikan apa yang kita maksud Buatlah kita seperti proyek percontohan yang Seperti apa yang kita maksud Kadang-kadang kita kan cuma tahu Tapi tidak mengetahui Itulah menjadi kunci Bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita Sehingga kita punya sikap si Ancel Yang pertama Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita Yakni pikiran dan tindakan kita sendiri Apapun di luar itu Artinya semuanya itu di luar kendali kita Yang bisa kita kendalikan adalah Penilaian kita terhadap semua yang di luar kendali kita kan Hal yang di luar kendali adalah Contohnya peristiwa Situasi Tindakan Perilaku orang lain terhadap kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Surah sekalian Bagaimana kita bisa menghadapi situasi seperti itu Kadang-kadang mungkin kita menjadi Disilah anak muda bilang Baper Bahwa perasaan Memang di abad sekarang adalah abad emosi Dimana emosi menjadi Tuhan kita Bapak Ibu Surah sekalian Pagi hari ini Yesus mengajakan sama kita Kendalikan segala pikiran dan tindakan kita Bagaimana mengendalikannya Yang pertama saya memberi kontribusi yaitu Kalau kita mengharapkan yang terbaik Tapi Apa yang kita mesti persiapkan Yaitu persiapkan diri kita Pada saat skenario terburuk Dalam hidup kita terjadi Dan yang kedua adalah Bagaimana kita menciptakan emosi Keantara Keinginan kita Dengan skenario terburuk Kita mengerti jaraknya Maka kita akan menemui kesulitan Maka kita seolah-olah Menemui jalan buntu Apa yang Yesus katakan sama kita Kalau kita Ingin mengubah Kendalikan diri kita Maka Kita Tidak Baper Maka kita bisa jelas Mengerti Jadi pada saat kita bekerja pun Kan kita ingin promosi Nah pada saat promosi kan tergantung bos Pada saat bos itu Mengatakan tidak Atau ya Itu kita yang menentukan Kalau bos mengatakan tidak Dan tidak ada masa depan di situ Mungkin kita bisa keluar Bukan berarti kita keluar tidak mampu Karena situasi Kita tidak boleh dikendalikan oleh situasi Pada saat kita melihat anak kita Mungkin tidak menyenangkan hati kita Jika kita mau sesuai dengan mengendalikan skenario terburuk dalam kehidupan kita Lakukan Hidup kita berdamai dengan diri kita sendiri Maka kutub berpikir itu akan sama Kalau kita menghadapi orang-orang di sekiling kita Tidak sesuai dengan harapan kita Bagaimana kita menghadapi skenario terburuk dalam hidup kita Maka kita harus berdamai dengan diri kita Karena yang kita musikasihani adalah diri kita sendiri Pada saat kita terjatuh Siapa yang bisa tolong Maka Tuhan akan bekerja Pada saat kita mau berdamai dengan diri kita sendiri Tapi pada saat kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri Maka pencarian tentang hidup tidak akan bertemu Dan pencarian tentang makna hidup tidak akan bertemu Maka saudara akan mengalami masalah-masalah banyak Mengalami situasi-situasi yang tidak pernah bersahabat Bahkan mungkin kenyataan lah yang akan menghancurkan diri kita Dengan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan Atau istilah saya skenario buruk Akan terjadi Bukan berarti Tuhan tidak akan campur tangan Tapi Yesus mengatakan tadi kan Saya ulangi lagi Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah Demikian juga kepada mereka Jadi artinya Bapak-Bapak-Bapak kalian Masa depan Kehidupan yang baik Kebahagiaan Itu yang menciptakan siapa? Diri kita sendiri Dengan Tuhan sebagai penolong hidup kita Dengan Tuhan yang menyertai kita Mari kita belajar Mensinkronkan Antara skenario baik Dengan skenario buruk Terjadi dalam kehidupan kita Maka hidup kita Menjadi si ancik Yaitu sikap Anti Cemas Amin Berpindah Tuhan